Halo guys, balik lagi sama gue Rani Rauf, balik lagi di Youtube channel gue dan seperti biasa, setiap malam Jumat waktunya galau malam Jumat. Kali ini ada yang spesial, gue gak cuman duduk di dalam studio dan ngasih tips-tips percintaan buat kalian seperti biasa, tapi kali ini ada salah satu follower gue, salah satu subscriber gue yang beruntung langsung curhat ke sini ketemu sama gue. Dia akan ngomongin segala macam masalah percintaannya, nanti bareng sama gue naik mobil ini keliling-keliling, biar dia lega dan gue akan ngasih solusi tentang percintaan. Jadi kalian jangan kemana-mana karena seperti biasa, gue akan ngasih tips percintaan biar kalian gak bego-bego amat kalau lagi jatuh cinta. Dan ini dia salah satu follower gue yang udah beruntung dan datang ke sini. Halo! Selamat datang! Siapa namanya? Windy. Windy, bawaan lo banyak amat? Iya, gue sekalian mau pindah kosan soalnya, gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa, lo mau pindah kosan, mau pindah hati juga. Muat, muat, muat. Masa sih? Mobil gue kan bagasinya luas, rumah gue luas, tamannya gede pokoknya. Lo tau? Raden Rauk lah ya. Gila, mobil lo oke banget ya. Warnanya kuning lagi. Iya kan, gue anak muda banget. Meskipun muka gue... Muka lo tua ya, kayak... Dewasa. Lo belum kenal, belum apa-apa, jangan ngecengin gue. Gua tuh disini mau memberikan solusi, tolong dong. Silahkan. Makasih loh. Langsung aja kita jalan guys. Nah guys, sekarang gue udah bareng sama salah satu follower gue yang beruntung, tadi namanya Windy. Kita langsung jalan dulu, oke? Jadi... Windy, dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Mohon maaf nih, Bogor itu luas banget. Luas banget. Bogor tuh gini, kayak ada orang jasinga ngakunya Bogor. Padahal itu jauh banget. Nah, gue tanya lo dari mana sebenernya? Gue gak sejauh itu sih, cuma ya di kabupaten juga. Bojong gede. Pasti kalian tau. Bojong gede. Gue tau Bojong gede. Gue tadi berangkat, abis sahur ya? Mohon maaf, abis salat witir tadi. Berangkat. Sebentar. Permisi, Pak. Kita keluar kompleks dulu guys. Makasih ya, Pak. Jadi Windy, dari Bojong, yang berangkat abis salat witir. Permasalahan lu, masalah percintaan, sebenernya apa? Ini pelik banget sih, kayaknya. Waduh. Gila. Jadi gue tuh merasa, kalau setiap gue PDKT, gak tau kenapa tuh gak pernah berakhir jadian. PDKT, gagal mulu, gak pernah jadian. Betul. Kayaknya ini gak cuma masa lalu doang. Oh, gak cuma gue doang ya. Berarti banyak yang merasakan itu juga, kan? Banyak banget cowok-cowok, eh cowok-cowok, cewek-cewek di luar sana yang masih, ya kurang pinter kayak lu. Tapi gak, santai aja. Karena gue akan memberikan, membongkar gimana sebenernya kenapa lu PDKT mulu tapi gak jadian-jadian. Biasanya gini, ketika lu suka sama orang, nih lu suka sama orang. Terakhir lu suka sama siapa sih? Apa, orang mana atau kayak gimana? Atau temen kampus, temen kantor atau kayak gimana gitu? Terakhir suka banget itu sama senior kampus. Senior kampus. Terus, ceritain dulu dong. Ya, intinya kayaknya sih dia tahu kalau gue suka. Cuma gue gak, maksudnya gue gak pernah kayak deketnya tuh kayak, hai kak, coba gitu doang. Dan itu tuh berlangsung kayak beberapa lama, sampai gue ngerasa, kayaknya dia ngerasanya gue ngefans doang deh sama dia. Itu terakhir gue suka sama orang. Mau terakhir face-face gitu. Kalau gue sih selalu beranggapan gitu, ketika lu suka sama orang, ya tunjukin aja. Kayak banyak orang yang beranggapan terlalu takut untuk nanti ada penolakan gitu kan. Sampai akhirnya dia ngambil aman. Yaudah sih yang penting kan, gue deket dulu aja sama dia gitu. Tapi akhirnya, lu cuma deket temenan-temenan-temenan, yaudah akhirnya casual aja gitu. Lu sekedar jalan sama dia, dia gak paham kalau lu sebenarnya ada rasa lebih ke dia. Ya, gimana dia bisa paham kalau lu suka, kalau lu gak pernah menunjukkan itu. Gini, cewek biasanya langsung nanya, tapi kan om gue cewek, gimana caranya? Masa gue yang nembak duluan gitu? Enggak, gue gak langsung ngasih tau buat se ekstrim lu nembak dia, enggak. Tapi, lu kan bisa menunjukkan. Gue selalu bilang ya, kalau lu suka sama orang, atau ada orang yang suka sama lu, gimana lu menilainya? Bukan dengan kata-katanya, tapi dengan perlakuan dan tindakannya, dengan effortnya. Nah, lu kan bisa ngelakuin itu, pelan-pelan gitu. Nah, udah ngelakuin, misalnya nih lu tunjukin dengan care, ya lu banyak lah caranya cewek. Iya. Iya kan? Iya, iya. Nah, biasanya kalau lu udah nunjukin kayak gitu, dia ngerti kok, cowok tuh gak sebego itu. Cowok itu kalau dibilang cowok gak pekaan, enggak juga. Cowok tuh paham kalau ada cewek suka sama dia. Tapi biasanya, case selanjutnya gini, dia udah paham nih, dia paham, lu suka sama dia, terus lu udah care sama dia. Udah jalan bareng, udah jalan sama-sama nyaman, tapi ya udah gitu aja. Iya. Ada gak case kayak gitu? Ada. Ada. Udah jalan, udah asik lah, udah ngerasa, kok kayaknya dia nih gini. Iya. Tapi ujungnya? Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Gue udah pernah bilang ya, jalanin aja dulu itu adalah sebuah kondisi, dia, si cowok nyaman jalan sama lu, dia nyaman, dia ngerasa asik jalan sama lu, tapi dia masih pengen membuka kemungkinan buat deket sama yang lain. Dan kalau dia nemu yang lebih baik dari lu, baik, lu ditinggal. Itu jalanin aja dulu. Nah, biar lu gak mengalami kejadian jalanin aja dulu itu kayak gini. Kondisinya ketika lu suka sama orang, otak kita itu kerjanya kayak gimana ya, kayak udah gak waras kalau gue ekstrimnya bilang. Lu suka sama dia, iya kan? Lu ketawa-tawa aja. Enggak, karena emang gue merasakan itu. Lu suka sama dia. Lu berlaku, melakukan sesuatu yang kadang-kadang gak lu sadari. Itu sesuatu yang seringnya bukan diri lu sendiri, gitu. Misalnya, nih, ini kan logika, ini perasaan. Gue selalu bilang, don't invest too much. Itu artinya kan, lu jangan invest terlalu berlebihan tentang segala macam emosi, perasaan lu, effort, segala macam ke dia. Dia harus berimbang dengan logisnya, logika, gitu. Tapi ini bukan masalah hitung-hitungan yang dipikirin, gitu. Tapi, Kasannya gini, misalnya, secara emosional, ketika lu jatuh cinta sama dia, lu pengennya selalu bareng-bareng sama dia. Kemanapun lu selalu pengen bareng sama dia. Tapi, Kalau lu pikir logis, Lu kan butuh waktu untuk setidaknya ada jarak sama dia. Kenapa? Karena justru itu yang membuat lu sama dia ada perasaan kangen muncul. Tapi ketika lu udah namanya jatuh cinta, lu pengennya berduaan mulu sama dia. Nanti lama-lama bosen. Kedua, ketika lu udah suka sama orang, lu ngerasa kayak, Gua harus hidup gua itu dedikasinya udah sama dia aja, gitu. Lu lupa sama teman-teman lu, sama keluarga mungkin, sama hal-hal yang lu suka, hobi lu, segala macam yang menarik di hidup lu. Hidup lu cuma jadinya jalan sama dia aja, gitu. Nah, di satu sisi lu ngerasa, Tapi kan om, gua harus tulus, kalo gua sayang tulus sama dia kan gua harus menunjukin, gua harus jalan sama dia terus lu ngerasa kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain, lu paham gak cowok suka sama lu, suka sama pribadi lu, itu karena lu, dengan kehidupan lu yang kemarin, bukan yang sekarang, yang kelihatannya kayak ketergantungan sama dia. Iya, tapi sini paham gak? Paham. Anjir, gua kayak dosen, tau lu paham-paham, ya iya aja, ngerti gak maksud gua? Iya, ngerti-ngerti. Sebenernya tipe cowok lu tuh kayak gimana, kok sampe gagal PDKT mulu gitu, apakah lu nyari yang sempurna, atau kayak gimana gitu? Enggak loh, padahal tuh tipe gua yang sederhana aja om, cuma tinggi, kurus, enak dilihat. Tinggi, kurus, enak dilihat. Terdengar seperti Raden Rauf ya? Iya, 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 iya. Kan gua enak dilihat juga, tapi gini, gua kayak kalau misalnya ngomongin cowok tuh cari yang kayak, misalnya kayak mobil inilah gitu. Enak dilihat, iya kan? Enak dilihat, terus cari yang nyaman diajak jalan, mobil ini kan nyaman diajak jalan, lu pasti nyari cowok yang nyaman diajak jalan kan? Iya lah. Iya lu, cari cowok yang ganteng, tapi diajak jalan cuma diem doang kayak gedebok pisang kan? Eh, gedebok pisang kan gak lucu juga, iya kan? Terus sama satu lagi, lu tuh harus tahu karakternya dia, tapi itu butuh waktu lama, karena pada akhirnya yang bisa bertahan lama itu yang cocok. Kenapa gua bilang cocok? Misalnya, lu nyari cowok ganteng atau enak dilihat gitu, tapi kan ntar pada akhirnya itu luntur semuanya. Yang bisa bikin lu tetap nyatu itu kecocokan ketika lu ngobrol nyambung sama dia. Ini kayak gua sama mobil ini tuh udah berasa cocok banget gitu, gak bisa dipisahkan gua kemana-mana tuh, asik banget gitu. Tapi lu pernah gak sih ketemu cowok yang kayak klik gitu? Pernah sih, tapi gitu nanti ujung-ujungnya pasti ya kayak, yaudah gitu, aku serius sama kamu, tapi jalanin aja dulu. Ya ampun, aku serius sama kamu, tapi jalanin aja dulu itu adalah kalimat-kalimat. Cowok-cowok yang pengen dapetin lu, tapi dia gak mau lepas sama yang lain. Oh, gak mau gini. Biasanya gini ya, lu ngerasa klik sama orang, terus lu langsung ngerasa, wah ini nih cowok ini nih, kayaknya nih, he is the one gitu. Karena lu ngerasa klik sama dia gitu kan. Itu, ada sedikit kekeliruan di situ. Karena lu menganggap satu momen, langsung menyimpulkan, kayak, bentar nih ada yang motong, untung remnya pakem nih mobil, mantep pokoknya. Langsung gas lagi, sampai mana tadi? Jangan terlalu cepat ngerasa klik. Oh iya, gini, bukan gitu. Jadi lu ngerasa di satu momen itu lu klik sama dia, ngejalanin segala macem itu langsung nyaman gitu. Tapi lu langsung mengeneralisir bahwa dia itu the one gitu. Padahal itu cuma sebuah momen. Yang bisa lu nilai bukan cuma dari momen itu doang, tapi lihat effortnya dia. Harus ada waktu buat ngukur itu semua. Oke, di situ dia manis banget. Di situ kayak, ini nih, orang yang selama ini gua cari gitu. Tapi apakah ke depan dia ada effort buat ngedapetin lu? Dia ada usaha, tindakannya kayak gimana? Itu yang dilihat. Nah, kalau lu cuma ngeliat momen itu, terus abis itu lu terpukau sama dia, lu langsung jatuh cinta. Lu jor-joran sama dia. Ya, akan berakhir dengan jalanin aja dulu. Kayak udah-udah. Jangan terlalu berlebihan, don't invest too much. Rasanya gini, lu menunjukkan lu ada ketersarikan dari lu ke dia. Tapi, ngomongin don't invest too much, menjalin sebuah relationship itu, kalau gua bilang, itu ada hitung-hitungannya gitu. Kayak, misalnya ketemuan nih, ngedate. Jangan selalu karena lu suka sama dia, AC-nya dingin juga ya. Mantap, mobil baru. Cukup? Cukup. Nih, misalnya setiap ngedate sama dia, selalu di tengah misalnya. Coba deh lu minta jemput ke rumah gitu. Biar dia tuh ada effortnya gitu. Terus misalnya lagi, lu lagi ada kesulitan, lu kerja atau? Kerja. Kerja. Ada project gitu. Lu sekedar nanya ke dia, ada masalah kayak gini, kayak gimana gitu. Jadi, dia itu biar ada effortnya juga gitu. Cowok, sebenernya manusia itu lebih menghargai sesuatu yang didapatkan dengan usaha gitu. Kalau kasarnya kayak lu cuma datang ke dia, nih, gua sayang sama lu, gua suka sama lu, yuk dong jalan sama gua. Sama, dia harus effort untuk mendapatkan lu, ini adalah seorang windy, yang independen, kehidupannya menarik. Gua harus ada usaha buat dapetin dia. Lu pilih yang mana. Cowok pasti akan lebih mempertahankan yang kedua. Ingat sih. Betul. Ya, lu kalau emang, biasanya kalau udah sayang itu kayak, tapi kan om, biar dia makin sayang kan, aku harus tulus, harus iya-iya aja. Kayak misalnya lu diajak nonton, cuma di kontrakan atau di kosan. padahal biasanya lu kalau nonton itu kan, nonton bioskop, fine dining gitu misalnya, tapi jangan sama, bentar-bentar, di jonggol gak ada fine dining. Mohon maaf, bukan jonggol, Pak. Eh, di mana? Bojong. Oh, Bojong. Iya. Di Bojong memang gak ada. Sama aja Bojong, di mana gak ada fine dining. Gak ada fine dining sih. Tapi kan lu kerja di Jakarta? Iya, di Jakarta. Misalnya begitu, tapi jangan sama dia, jadinya cuma nonton di kosan atau makan di warteg. Ya, bukan berarti gue mengajarkan harus yang malah-malah. Enggak, tapi lu punya standar gitu loh. Jangan sampai standar yang membuat diri lu menarik di atas sini, gara-gara lu kenal dan gara-gara lu suka sama dia, standar lu turun. Jadi, yang bikin lu menarik itu kan karena lu ada di atas sini tadi. Tapi secara gak sadar, lu turun. Karena lu apa? Karena lu suka sama dia. Tapi kan om, takutnya dia ntar pergi. Ntar aku harus kenal sama orang baru lagi, harus kayak gini. Gak ada. Udah, gini, kalau dia orang yang tepat, dia akan menjuangin lu. Justru lu yang harus mempertahankan standar lu tadi sebagai Windy. Tapi om, gue tuh ya, seringnya, kalau PDKT, malah keingetan sama mantan. Matan lagi. Gini ya, setiap orang itu kan beda-beda. Lu ingat kalimat gua. Setiap orang punya cara masing-masing dalam mencintai. Lu gak bisa membanding-bandingkan itu gitu. Lu butuh mengenali dia, nanti adaptasi. Kayak misalnya gua sama mobil ini nih. Gua kan adaptasi dulu. Nyobain mobil ini, gua coba jalan. Gua tahu setelah gua jalan sama mobil ini. Nah, lu gimana bisa tahu kalau cowok lu itu bikin nyaman, baik. Kalau lu belum jalan sama dia, jangan terus berada di bawah bayang-bayang mantan gitu. Urusan lu sama mantan itu udah selesai. Titik. It's okay. Kalau lu punya standar yang tinggi, gak apa-apa. Tapi satu hal, itu orang yang berbeda. Tiap orang punya cara masing-masing dalam mencintai. Lu gak bisa menyamakan itu. Cowok lu, mantan lu sebelumnya romantis. Bisa jadi yang sekarang gak romantis. Dia cuek. Tapi ketika lu butuh, yang sekarang jauh lebih care dan selalu ada buat lu. Who knows? Gak tahu. Siap, nih, lu pegang kalimat lu. Siap orang punya cara masing-masing dalam mencintai. Lu gak bisa membanding-bandingkan. Kalau misalnya lu punya tipe yang bisa dilihat, kayak misalnya dia harus ganteng, keren, cakep, kayak gue, gitu. Ya, itu kan. Oh, iya, iya. Itu kan lu bisa dicari, gitu. Tapi kalau sikapnya dia, karakternya dia, itu kan gak bisa lu tahu dalam waktu tingkat, harus jalan dulu. Jadi, please. ya, kalau menurut gue sih, jangan banding-bandingin lah. Gak bakal ada abisnya. Nah, satu lagi, win. Ketika lu udah ngejalanin PDKT, udah jalan sama dia magepetan lu, jangan berharap itu semua mulus. Pasti ada aja cobaannya. Kayak kita lagi jalan sekarang nih pakai mobil ini. Ketemu polisi tidur, terus ada belokan ke kanan, ke kiri, kadang ada turunan, lu ngejalanin juga kadang ada masalah, terus kadang ada tanjakan. Tapi kayak gue, gue percaya sama mobil ini tuh powerful, jadi bisa ngelewatin semuanya dan tetap nyaman gitu. Nah, PDKT juga harus percaya sama GBTR lu, biar jalannya tuh nyaman. Gitu. Oh, gitu ya. Berarti gue harus percaya, intinya. Oke. Eh, by the way, om, ini kan kita udah jalan jauh banget. Gue bayar bensinnya gimana? Anjir bayar lagi. Lo mikir gue abang, grep. Aduh, lagi yang mobil ini tuh irit banget. Gue biasa jalan-jalan sama keluarga gue, kemana-mana tuh kagak pernah isi-isi bensin karena ini irit banget. Lo ya, misalnya lo pake jalan sama GBTR lu, pake mobil ini, jauh banget lo kemana. Sebut Bekasi, jonggol, mana? Bojong. Bojong. Aman, karena mobil ini irit banget. Pakai bayar lagi. Berarti gue gak usah bayar lagi ya. Enggak. Oke. Ntar gue turunin depan situ. Iya. Halo guys, balik lagi sama gue Raden Rauf lagi. Dan kali ini, udah ada yang mau curhat lagi salah satu follower yang beruntung. Dengan siapa? Dengan April. April. Eh tadi tuh, aku pengen ngajak temenku empat orang, tapi gak jadi karena kirain gak bakal muat. Iya, harusnya lo bawa aja. Nah, mobil gue kan lega, luas. Lo gak liat mobil gue. Terus lo bawa aja. Nah, April. Yes. Langsung aja. Eh, lo dari mana? Dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Kalau ngomong, wicis-wicis gitu. Wicis-wicis. Wicis. Wicis. Gitu ya. Actually, yes. Eh, April. Yes. Apa gerangan yang membuat lo harus ketemu sama gue mau curhat tentang masalah percintaan lo tuh? Ada masalah apa gitu? Jadi, tuh gini. Lagi inget mantan ceritanya. Waaah, inget mantan. Kenapa ini mantan lagi, mantan lagi. Gimana, gimana lo? Kan udah jadi mantan tuh penasaran aja gitu. Sebenernya dia masih suka ada perasaan kangen sama kita gak sih? Kayak aku kangen sama dia juga. Terus ini ngomong-ngomong, mobilnya mirip ya sama kayak punya mantanku. Iya, mobilnya mirip punya mantan lagi. Bagusan mobil gue lah. Ini mobil baru, stylish, keren gitu. Jelas-jelas bagusan mobil gue lah. Mobilnya Raden Rauf gitu. Oke, jadi gitu tuh orang kalau kangen ada apa-apa yang mengingatkan momen-momen berdua gue langsung keinget lagi sama mantannya. Jangan-jangan gue nyetel lagu, nyalain lagu, ntar dia keinget mantan lagi. Biasanya suka gitu kan kalau lagi di jalan pulang dari mana gitu berdua ada lagu yang ngingetin. Terus, kayaknya gue pernah denger ini sama dia dulu gitu. Mobilnya sama, lagunya sama. Aku harus gimana. Tapi gue kasih tau dulu nih, lu kan ketauan banget ya. Lu tuh kangen sama mantan gitu. Ya udah kelihatan lah gitu. Nah, sekarang gue mau kasih tau nih buat kalian juga. Gimana caranya membalikkan posisi biar dia yang kangen balik sama lu? Eh, bisa. Bisa dong. Jadi, jadi biar lu gak kelihatan lu kangen-kangen banget sama dia, tapi lu malah membuat dia yang bisa kangen sama lu. Tapi ini dipake untuk kalau emang lu ngerasa mantan lu tuh ya mantan yang baik gitu. Kalau lu punya mantan merengsek ya ngapain lu pengen balikan sama dia gitu. Yang pertama yang perlu lu lakukan adalah jangan ngontak duluan. Gue tau itu berat karena lu kangen sama dia. Tapi lu gini deh, coba logis ya. Kalau lu ngontak duluan terus apalagi masih chatting jalan terus gitu. Itu kan gak ada space, gak ada ruang yang membuat dia bisa kangen sama lu gitu. Jadi lu harus memberikan ruang, memberikan space biar dia ngerasa kayak ada sedikit rasa kehilangan lu gitu. Jadi lu meskipun berat mulai sekarang jangan ngontak duluan. Itu yang pertama. Yang kedua stop posting status kangen galau quotes-quotes galau quotes-quotes Raden Rauf yang galau. Itu gak usah lu post. Itu cuman menunjukkan kalau lu desperate lu kangen sama dia. Kalau gue jadi mantan lu ngeliat lu melakukan itu gue ngerasa iya anjir dia kangen sama gue. Gue di atas angin. Mantan lu ngerasa di atas angin gitu. Ada lagi. Lu coba gue gak bilang lu langsung move on langsung kenal sama orang baru. Tapi lu buka diri kenal sama temen-temen baru. Kenal sama orang-orang baru. Lu perluas pergaulan. Ini akan susah. Karena lu kan putus sama dia. Lu lepas dari comfort zone sama dia. ya kasarnya kayak kayak gue lah. Dulu udah nyaman gue ibaratin karena kita lagi naik mobil ya. Gue dulu udah nyaman banget sama mobil lama gue gitu. Ketika gue ganti mobil ini kan mobil baru nih. Gue harus menemukan apa namanya sesuatu yang bikin gue nyaman lagi gitu. Nah ketika lu putus sama mantan lu itu kan lu keluar dari comfort zone. Lu harus berani buka diri buat temenan sama yang lain. Lu membuka circle baru. Itu akan membuat mantan lu ngeliat lu kayak gini. Eh si April dia sekarang punya temen-temen baru. Dia membuka dirinya untuk orang-orang baru. Kalau misalnya gue sebagai mantan nih gak balik gak segera balik lagi in touch sama dia kemungkinan besar dia akan menemukan orang baru yang bisa menggantikan gue. Tapi posisinya kalau lu cuman diem aja cuman desperate apalagi cuman nungguin dia ngontak lu gak ada kegiatan ya yang dia lihat dari lu apa? Gak ada. Jadi lu harus menunjukkan kalau lu tuh punya kehidupan yang menarik jadi positif setelah putus sama dia. Jadi dia ngerasa kayak ih April sekarang kok ini ya jadi menarik banget gitu. Apa sih yang paling menarik dari orang itu? Jadi bahagia. Gue bukan berarti memberikan nasihat lu palsu ya dalam bahagia tapi lu menemukan bahagia kan lu melakukan hal-hal yang selama ini misalnya pas lagi pacaran sama dia tuh lu gak bisa lakuin. misalnya lu hobi apa? Nonton series. Nonton series gitu. Baiklah hobinya nonton series. Oke itu kan ketika lu pacaran kan lu terbatas kan. Nah sekarang lu nonton series. Lu lakukan hal-hal yang menarik lagi lah lainnya jangan nonton series dong. Oke gue suka naik sepeda. Naik sepeda gitu traveling Terus ada satu lagi buat perubahan yang drastis tapi aranya positif gitu. Simple misalnya lu ganti penampilan jadi lebih rapi misalnya. Gue gak bilang lu sekarang gak rapi. Gue gak bilang gitu. Tapi lu kan misalnya maksudnya gue berubah makeover lah gitu. Terus misalnya ganti gunting rambut atau apa kayak gitu. Itu yang membuat dia kayak ngeliat wow April tuh jadi sesuatu yang baru gitu. Itu yang membuat dia kangen sama lu. Hey April Yes Sekarang lu mau tau gak tanda-tandanya kalau dia juga masih kangen sama lu. Apa tuh? Bisa Nah gue tanya dulu lu masih sering ketemu gak sama dia? Masih sih berapa kali Berapa kali masih sering ya? Nah ketika nih tanda-tanda yang pertama ya ketika lu lagi ngobrol sama dia itu yang namanya cowok ya kadang cowok tuh gitu suka suka sulit mengungkapkan secara langsung gitu tapi biasanya kalau dia kangen sama lu dia akan mengungkit-ungkit memori zaman dulu ketika lu berdua gitu misalnya lagi jalan misalnya lu lagi jalan lagi ada ketemu di mana terus dia inget eh inget gak sih dulu kita pernah makan disitu terus eh kayak gitu-gitu masih inget gak? itu artinya dia masih kangen sama lu nah ada lagi dia berarti lu kan masih beberapa kali ketemu sama dia masih kadang-kadang telepon-teleponan dong masih nah ada satu momen dia ngelakuin namanya awkward calls gitu pernah gak? dia nelfon tapi pas lu angkat dia kayak emm kayak orang bingung gitu pernah gak? Jadi terus abis itu terus dia nyambung gitu, itu sebenernya kayak dia bingung mau ngomongin apa, karena saking banyaknya yang ada di pikirannya dia, kenangan-kenangan sama lu yang mau diomongin tapi takut elunya ngerasa kan kita udah bukan siapa-siapa lagi gitu. Jadi dia bingung, akhirnya dia mumbling gitu, terus ketika akhirnya dia bisa ngobrol basah-basi lagi, mau nutup telepon itu kayak dirama-lamain gitu, pernah gak? Itu masih, itu dia masih kangen sama lu. Abis putus sama dia, lu pernah deket sama orang baru gak? Pernah sih. Pernah ya? Pernah, pernah. Biasanya, ini biasanya ya, kalau mantan lu masih ada rasa, masih kangen sama lu, dia tuh kayak gini loh, kayak ngerasa, ngomongnya sih gini, yaudah aku sih berharap dia bisa jagain kamu baik-baik gitu. Itu padahal dalam hatinya remuk dan hancur. Dia itu masih kangen sama lu, dia bilang, apalagi kalau sampe, dia ngerasa, bilang sampe kayak gini, jangan deket sama dia, aku tau dia tuh gak baik. Terus lu bilang, kok kamu bisa ngejudge dia gak baik? Terus dia jawab, karena aku cowok, aku tau orang kayak gitu tuh gak baik gitu. Itu tuh udah pasti dia tuh, sebenernya dalam hatinya tuh hancur, please lah, jangan ketemu orang baru dulu, gue masih mau sama lu, gue masih ada rasa sama lu gitu. Nah, sekarang aku tanya, mantan lu masih kayak gitu gak? Masih. Ya kalau masih ya, sebenernya kalian sama. Masih sama-sama kangen, masih ada rasa gitu. Ini sebenernya ya, kalau gue jahat sama April, gue cuma bilang, itu kan jawabannya luar sini. Enggak, enggak, tapi itu serius. Wee, jahat banget. Tapi itu serius. Tapi itu serius, jadi kalau mantan lu masih kangen sama lu, lu masih kangen sama mantan. Ini gue tekankan sekali lagi, hanya berlaku kalau mantan lu emang mantan baik-baik, bukan mantan yang merengsek, udah lah. Kalau mantan lu udah putus sama lu gara-gara selingkuh, gara-gara mengkhianati lu, udah gak usah berharap sama mereka. Tapi kalau misalnya memang ada masalah, terus kalian putus, terus pengen balikan lagi, gak ada salahnya. Jadi sekarang, buat April, kalau gue masih masukkan sih, lu jalanin dulu tips yang pertama tadi ya. Jangan tunjukin kalau lu kangen sama dia. Lu sibuk dengan aktivitas lu sendiri, lu membuka diri dengan orang-orang baru, lu membangun hidup lu yang makin menarik, be happy gitu. Itu yang membuat lu, jadi hidup lu menarik banget, dan mantan ketika ngeliat lu, wow, ini April yang baru, jauh lebih menarik gitu. Gue nyesel kehilangan dia dari hidup gue, gitu. Itu dong, jadi cewek tuh harus jadi yang, inget kalimat gue, jadi high value woman. Mantap kan? High value woman, oke. Iya dong. Nah guys, April udah selesai curhatnya, dan udah terjawab permasalahannya. Sekarang kita langsung jalan balik aja, oke? Ini tuh kita gak mau isi bensin dulu? Ih, santai aja, mobil gue irit banget, bensinnya masih banyak. Honda Brio, stylish, irit, powerful. Nah guys, segitu dulu. Kalau malam Jumat kali ini, lu kalau mau ada curhat apapun, ada permasalahan apapun, silahkan sampaikan di kolom komentar. Atau lu mau kayak April juga? Ketemu gue, langsung curhat sama gue. Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti, kita pilih yang beruntung untuk curhat sama gue. Dan seperti biasa, gue menjelaskan, tujuan gue bikin konten Galo Malam Jumat ini adalah, biar kalian gak bego-bego amat, kalau lagi? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jadi, sampai jumpa di Galo Malam Jumat berikutnya. Ciao! Terima kasih. Terima kasih.